Intro Hey guys, what's up? And also welcome back to my youtube channel Wow, udah lama banget ya teman-teman Aku gak upload video di youtube channel ini Kurang lebih udah sekitar 3 minggu Sorry banget sebelumnya teman-teman Tapi sekarang aku udah Balik lagi, hopefully aku bisa Lebih konsisten lagi dalam bikin konten Di youtube channel ini, buat kalian semuanya Yang pasti konten-kontennya nanti Hopefully bisa menghibur, mengedit Dan juga Bermanfaat pastinya buat teman-teman semuanya Nah, kalau misalkan kalian udah nonton Video aku yang terakhir di youtube channel ini Aku udah ngajakin kalian Pergi ke Plaza Indonesia Men's Fashion Week Kan teman-teman, dari hari pertama Sampai hari terakhir, hari ini aku juga Bakal ngajakin kalian pergi ke Jakarta Fashion Week 2020 Karena kebetulan beberapa hari yang lalu Pihaknya Jakarta Fashion Week hubungin aku Mereka bilang, mereka ngundang aku Buat datang ke salah satu show-nya mereka Hari ini, di Jakarta Fashion Week Dan show-nya itu adalah show lomba penacang mode Men's Wear 2019 Jadi nanti koleksinya bakalan koleksi Pakaian-pakaian cowok semuanya Dan desainer yang nampilin hasil karyanya mereka Kalau nggak salah ada 10 desainer Itu semuanya desainer baru Dan aku excited, sekaligus penasaran banget Pengen tau kira-kira hasil karyanya mereka itu seperti apa Walaupun sebenernya aku yakin banget sih Hasil karyanya mereka Pasti keren-keren semuanya Karena udah mereka ikut kayak semacam kontes Dan 10 orang finalis ini adalah 10 orang yang berhasil Lolos kontes gitu teman-teman Dan berhak buat tampilin hasil karyanya mereka Hari ini di Jakarta Fashion Week 2020 Wah, aku bener-bener penasaran sih Nanti bakalan kayak gimana Dan aku juga yakin kalian pastinya penasaran banget So make sure buat nonton video ini sampai selesai Dan jangan sampai di-skip ya teman-teman Dan sepertinya yang udah aku sampaikan di video-video aku sebelumnya Untuk Jakarta Fashion Week sendiri Mereka lokasinya di mall Senayan City Ada beberapa show di dalam mall Ada beberapa show di fashion tent Di sebelah mall Mereka kayak bangun tent gitu Dan nanti juga aku bakal pastinya ngasih liat kalian Dimana lokasi persisnya So ya Sekarang aku udah selesai siap-siap Karena show-nya hari ini kebetulan jam 4 sore Sampai jam 5 Hopefully nanti acaranya nggak selat Dan sekarang udah kurang lebih sekitar jam 3 So ya nanti kita ketemu lagi di mall Senayan City Oke Baru sampai di Senayan City Sekarang lagi on the way ke fashion tentnya Ini aku bakal kasih liat kalian di sebelah mana Ini kebetulan aku lewat luar Jadi ini di sebelah sih Kalau misalkan kalian mau ke Senayan City Juga pasti bakal keliatan sih Karena kayak satu jalan di blok Di sebelah sini Jadi kalau misalkan kalian dari dalam mall Kalian nanti bakal keluar dari sini Terusnya berang ke sana Bye-bye Bye-bye Tadi scan tiket dulu, barcode. Sekarang mari kita masuk ke daunnya. One time banget. Perancang Mode Menswear 2019. Surah ini kita bersama akan menyaksikan 10 finalis Lomba Perancang Mode Menswear 2019 yang terpilih dari 172 peserta dari seluruh Indonesia. Mereka telah melalui beberapa tahap penyurian sejak September hingga kemarin mempresentasikan karya mereka dalam tema besar Universal Gentleman. Para finalis ditatang untuk menginterpretasikan streetwear menjadi koleksi musena pria dengan elegansi universal. Terima kasih. 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 Hai guys, so aku baru aja balik dari Mall of Nain City, tadi abis acaranya aku langsung balik karena takut macet banget ya kan di Jakarta seperti biasa Dan tadi aku udah ngajakin kalian juga buat datang ke show-nya Lomba Perancang Mode Manswear 2019 Gimana teman-teman, seru-seru, hopefully bisa menghibur kalian, bisa menginspirasi kalian juga Lewat hasil karya-karyanya mereka, tadi juga seperti yang udah kalian lihat, ternyata present show ini juga sekali juga jadi final untuk menentuin siapa yang jadi juara tahun ini Jadi tadi ada juara terfavorit, terus juga juara 1, 2, dan 3-nya juga diumumin tadi pas di akhir acara Bener-bener keren banget menurut aku hasil karyanya mereka, nggak kalah dengan desainer-desainer yang udah terkenal Thumbs up buat desainer muda yang tadi udah nampilin hasil karya kalian di Jakarta Fashion Week 2020 Dan hopefully melalui video ini juga aku bisa ngasih informasi lagi buat teman-teman yang mungkin pengen datang ke Jakarta Fashion Week Tapi belum ada kesempatan, hopefully kalian bisa datang ke sana soon Dan juga semoga menginspirasi juga buat teman-teman mungkin yang pengen jadi desainer, hopefully kalian bisa semakin mengasah kemampuan kalian di bidang desain Dan ya mungkin aja suatu saat nanti aku bisa nonton hasil karya kalian di Jakarta Fashion Week atau Fashion Week-Fashion Week yang lain Oh iya, tadi juga waktu datang ke acara Fashion Week aku juga lupa nyampein buat teman-teman Jadi biasanya kan kalau misalkan kita datang ke Fashion Week, kita dikasih kayak invitation dalam bentuk fisik gitu kan Nah sekarang mungkin juga lagi tema-tema go green dan paperless, jadi semuanya invitation-nya itu dibikin digital gitu teman-teman Kalau biasanya ada juga yang di email atau kita bisa kayak request invitation-nya di website Fashion Week dan juga macam-macam Dan tadi itu kebetulan untuk di Jakarta Fashion Week aku kagum banget sih tahun ini mereka bikin kayak semacam apps gitu Di dalam apps-nya kita bisa ngeliat schedule acara desainer-desainer siapa aja yang bakal nampilin hasil karyanya mereka Sekaligus kita juga bisa nge-booking seat, jadi ini memudahkan juga buat teman-teman yang mungkin pengen datang ke Jakarta Fashion Week Buat dapetin invitation-nya, kalian tinggal download aja apps-nya Nanti di situ ada schedule, terus kalau misalkan show yang kalian pengen nonton ada tulisannya seat available Yaudah kalian berarti bisa buat datang ke show-nya mereka gitu teman-teman Keren banget, Jakarta Fashion Week kemajuan banget ini menurut aku Itu aja teman-teman video aku hari ini I hope you guys enjoy this video, jangan lupa buat like video ini Kalau kalian suka sama video ini, please tulis komen Gimana pendapat kalian tentang Jakarta Fashion Week tahun ini Dan jangan lupa juga buat subscribe dan klik tombol loncengnya Biar kalian dapat notif setiap kali aku upload video baru So, thank you for watching, I see you guys soon, bye have a nice day